Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi nah disini kita akan menurunkan mesin Penter touring flatway 1921 nah sebelum kita turunkan ini kita lihat dulu mesin ini yang datang kemarin ini sudah mulai bocor kompresi makanya ini minta diturunkan jadi kondisinya seperti ini mesinnya sudah keluar asap seperti ini ya untuk bisa kulinya eh setik kulinya bisa obon-obon seperti ini mesin kondisi mesin belum belum panas kita keluarkan asap jadi emang sudah pantas kalau mobil ini turunkan seperti itu Oke kita mulai perusahaannya teman-teman kita persiapkan alat-alat dulu jadi itu dikumpakan ya semua dikumpakan jadi ada yang menguras air radiator ada yang menurunkan transmisi jadi orangnya banyak jadi ini bisa dipercepat ya ini untuk turun mesin ini dibantu senior jadi anak PKL sifatnya memlepas-lepas bau dan membantu tapi kalau sudah proses menurunkan mesin seperti ini ini anak PKL bertindak sebagai pelaksana operator dongkrak dan seniornya bertindak sebagai ini yang mengepas-ngepaskan ini bercar-bercar asli ini ini diteliti mana yang bocor mana yang bocor diteliti ini sudah kita bongkar langsung dilepas satu-satu satu lepas langsung cuci satu lepas langsung cuci langsung cuci satu-satu upat turun lepas langsung cuci terlepas satu langsung cuci jadi ini sekernya itu lepas langsung ringnya lepas langsung dicuci sekalian sekernya jadi cepat ini sudah kita teliti tadinya sudah kita mau kita balik nah seperti ini terus kita menemukan ada kejanggalan ya disini nah ini ini linernya kropos ini nah ini kropos ini saya langsung curiga kenapa kalau disini bisa kropos ternyata setelah kita teriti teriti itu ternyata bloknya jebol ya bloknya jebol jadi ini bloknya jebol teman-teman ini jadi bloknya jebol kita juga heran ya kenapa kok bloknya bisa jebol seperti ini ini baru saja kita cuci agak keretan kita lap dulu biar jelas nah ini teman-teman ini bloknya jebol seperti ini agak aneh juga kenapa kok blok bisa jebol jadi ini tidak bisa dipasang liner ya ini akan disok dulu terus baru dipasang liner oke teman-teman jadi beginilah begitulah kondisi mesin painter ini bloknya jebol jadi tidak bisa kita kerjakan sendiri harus dibawa ke bangkai buku dulu rencananya sebenarnya hari ini akan kita selesaikan tapi ternyata setelah tadi kita lihat bloknya jebol itu kita tidak jadi jadi kita terus menurunkan mobil yang satunya ini akhirnya blok tersebut dibawa dulu ke begitulah dan disana dibikinkan sok dulu jadi lubang bloknya itu dilebarkan terus dipasang sok masuk mentok bawah terus akhirnya nanti dipersiapkan untuk dipasang liner yang dibalik tadi jadi tidak bisa langsung dipasang ya karena kalau jebol itu nanti berhubung itu jalur air kalau hanya dipasang liner nanti bisa-bisa terjadi kebocoran air masuk ke dalam uli bisa juga seperti itu terus bisa juga terjadi airnya menjadi rembah dan cepat berkurang itu bisa-bisa berjadi terus kemungkinan yang paling buruk lagi terjadi pengeroposan linernya jebol jadi seperti itu makanya kalau kita melihat kondisi linernya itu sebenarnya tidak buruk terlalu buruk ya tapi kondisinya sudah ngobos seperti itu tentu hal tersebut karena ada ada sebabnya ya jadi emang ring shakernya sudah aus terus linernya yang gentong dikit yang bagian atas jadi celah ring shaker itu gapnya menjadi lebar akhirnya ngobos seperti itu kalau dibalik itu akan aman lagi baru lagi tapi ring shakernya juga harus diganti baru nah karena kondisinya seperti itu ini kita bawa ke bengkel bubot dulu ini adalah video kelanjutan dari penter turing yang kemarin ngobos terus sudah kita bongkar ternyata bloknya itu ada yang bolong nah itu kemarin kan sudah kita bawa ke bengkel bubot terus sudah kita memintakan untuk dibikin double shock nah sudah di shock double terus linernya ini sudah sudah kita pasang sudah kita balik terus ini ganti ring shaker baru sekarang kita akan memasang cutternya ya teman-teman perlu diperhatikan untuk pemasangan perakitan seperti ini 1,2,3,4,5 metal duduknya ini hadapnya ke depan ya ke arah silenteri 1 jadi panahnya depan panahnya depan panahnya depan terus kekuatannya torsi ini kita kasih 14 jalannya kita kasih 7 kg ini kita sudah siap untuk pasang cutter teman-teman pumpa uli sudah kita cek bagus paking bulan sudah akan kita ganti sil aspek belakang sudah kita siapkan ganti original oke ini sudah kita pasang sendriheadnya jadi ganti ring shaker original linernya kita balik terus yang satu pelubang sudah kita sokan mesin sudah dirakit sudah dihidupkan hidupnya enak teman-teman langsung jeng nah tapi ada insiden sedikit yakni masuk angin nah tadi ketika dihidupkan sekitar setengah jam itu tiba-tiba airnya itu mendidih jadi di penampungan itu keluar tekanan udara dan uap dan berkutuk berkutuk ngasap nah ternyata setelah kita terititi ternyata itu adalah masuk angin jadi ketika diisi radiator air radiator itu di dalam blok itu ada kekurangan cairan sehingga ada udara yang terjebak tidak bisa keisi terus sehingga akhirnya terjadi kepanasan tapi ya gak apa-apa mesinnya masih aman dan tadi itu ngosos-ngosos seperti ini teman-teman jadi kita tunjukkan nanti akan kita beritahu kenapa kok hal seperti itu bisa terjadi jadi mari kita simak jadi ini nanti akan saya jelaskan kenapa kok bisa terjadi masuk angin sehingga mesinnya kepanasan jadi terjadi kondisi seperti itu itu akibat mesinnya itu kepanasan tapi ya ini tidak membayakan kalau tidak dipakai jalan kalau dipakai jalan kondisi seperti ini dan terus menerus itu dijamin saya kanya akan macet tapi berbung ini tidak dipakai jalan hanya pada saat rani saja ini segera ketahuan karena kita curiga mesinnya itu kok di setik uli saya jabut kok asapnya itu lebih banyak karena apa karena mesinnya panas ulinya menguap banyak dan kita selalu waspada ya dan sadar kalau itu pepanasan kita tengok temperaturnya ternyata temperaturnya itu di atas separoh akhirnya mesin kita panikkan dan terus itu karena ngosos itu saya mengecek termosat saya kendori baut 12 di water outlet itu itu kita kendori perlahan-lahan ya jadi tidak kita bungkar buka lepas kalau lepas nanti akan menyembur airnya jadi kita keluarkan tekanannya perlahan-lahan jadi kita bautnya kita kendorkan 12 itu terus kita ketok akhirnya uapnya itu keluar jajajajajaj itu keluar sampai akhirnya diam akhirnya terus kita isi air kembali terus kita sekalian cek termosatnya nah inilah teman-teman ini saya akan menjelaskan termosat itu bodinya seperti ini ya ini juga punya panter termosat itu ada ini semacam kancingan ini ini bisa membuka dan menutup bisa menutup kalau gini kan menutup kalau gini membuka ini nama ini bukan hanyalah sekedar hiasan ataupun aksesoris yang gunanya untuk menjabut termostat bukan ya, ini namanya jiggle valve kalau bahasa inggrisnya jadi ini juga bisa berfungsi sebagai valve udara nah kalau termostat ini terpasang di sistem ya di dalam water outlet ketika radiator itu kita isi dengan air, ini kan posisinya membuka gini, nah ini akan bisa mengeluarkan udara lewat sini jadi nanti blok itu akan bisa penuh terisi air nah seandainya jiggle valve ini macet tertutup gini misalnya tertutup gini ya, misalnya tertutup gini ya kena lem atau gimana, atau kena paking, itu kalau radiator itu diisi itu airnya itu tidak bisa memenuhi blok secara penuh karena dia tidak bisa mengeluarkan udara tidak bisa mengeluarkan udara jadi tidak bisa mengangin-angin dengan sendirinya seperti ini nah makanya painter ini kemarin seperti itu karena kita juga tidak mengontrol kondisi termostatnya karena apa adanya kita pasang jadi bukan kita yang memasang termostatnya tapi termostat itu sudah bawaan dari mobilnya seperti itu makanya terjadi seperti itu nah ketika diisi air radiator itu kan biasanya kan 2 galon nah itu tidak sampai 2 galon sudah penuh nah itu berarti di dalam blok itu masih ada rongga udara tidak penuh makanya ketika dihidupkan agak lama itu airnya mendidih karena apa karena di dalam blok itu masih ada udaranya jadi seperti itu nah setelah kita bongkar tadi terus akhirnya kita bongkar terus ini kita bersihkan juga valve-nya bisa lancar lagi akhirnya kita isi air lagi selanjutnya lancar jadi seperti itu untung saja mobil itu tidak kita bawa jalan tapi hanya di running saja jadi ketika air mendidih kita sudah tahu penyebabnya adalah air yang tidak bisa di angin-angin jadi sistem pendingan yang masuk angin karena angin di dalam blok itu tidak bisa keluar semua melalui lubang jiggle valve ini jadi tidak bisa keluar jadi lambat lambat sekali di dalam blok juga ada airnya tapi masih kecampuran udara padahal sistem pendingan itu tidak boleh ada udara harus kedap udara harus full coolant atau air radiator jadi seperti itu ceritanya ini mesinnya sudah dirakit sudah kita hidupkan sebentar ya baru saja kita hidupkan sebentar ini akan kita coba starter lagi ya teman ratunya naik sedikit karena sudah kita hidupkan sebentar tadi suaranya suaranya seperti ini teman-teman ini masih perlu disetel clapnya ya mengajak berisik clapnya besok disetel lagi yang penting ini kita coba dulu di dalam dan sudah kita coba nah ini kita lagi mencoba mesin ini dan nanti akan kita cek lagi sampai di bengkel asap kenapotnya dan asap stekulnya gimana karena kemarin itu kondisi mesin belum panas baru setat saja itu asapnya sudah banyak di stekulnya nah ini setelah kita perbaiki harusnya ini sudah mampet asapnya ya harusnya sudah mampet makanya ini kita coba sampai mesin panas biar jelas sudah sampai jadi akan langsung kita cek disini ini mesinnya suaranya seperti ini ini masih perlu kita cek dulu ya clapnya besok kita setel lagi nah ini asapnya sudah mampet sudah tidak asap lagi untuk pisang ulinya sudah beres nah mari kita lihat sukar isian ulinya sudah mantap mari kita lihat asap kenapotnya sudah bersih tidak asap sudah mirip seperti mobil bensin oke sip mantap terus ini pipa-pipanya ini sudah kita ganti semua dikarenakan sudah karatan seperti ini nah saya khawatir terjadi masalah di kemudian hari dan kehabisan air rusak lagi karena lihat ini sudah keropos-keropos seperti ini nah makanya ini kalau tidak diganti seperti ini ini sangat mengkhawatirkan ya jadi ini sudah karatan seperti ini keropos-keropos seperti ini jadi tidak pede kalau dipasang terus selang-selangnya ini juga sudah kita ganti sekalian jadi kemarin sudah ganti set ya selang pendidinya kita ganti sama selang yang model seperti pancing itu sudah kita ganti selang bypass juga ganti oke teman-teman sekarang mari saatnya kita mengira-ngira mereng-reng atau menganalisa ini habisnya berapa supaya teman-teman semuanya itu bisa tahu kalau mobil dengan kerusaha begini itu habisnya bagaimana mobil ini ini sebenarnya kalau kita lihat akhirnya itu juga masih bagus sekernya juga masih layak jadi kita tidak ganti sekalian cuma ganti ring sekalian dan balik linar jadi ini ya yang kita perbaiki adalah bloknya kita sokkan satu sinter itu 525 terus metanokan as-nya juga kita ganti 200 ribu balik linar 500 ribu ring sekernya ring sekernya 950 ribu seal clap 225 seal asap belakang 250 pakalung 70 sealer 32 pakop 255 pipa inlet 525 selang wheel cooler 130 selang bypass 30 oli 360 filter oli 55 coolant 85 transportasi 150 service 2 juta totalnya adalah 6.332 untuk perbaikan sampai saat ini ini bisa bisa jadi ada penambahan tapi penambahannya tidak serba berapa paling 100 200 seandain nanti ada suatu kebocoran dimana misalnya kita ganti part misalnya ada selang yang bocor atau gimana akan ada penambahan tapi yang jelas sampai saat ini biayanya itu 6.332 jadi tidak begitu mahal ya karena apa karena ini tidak karena tidak total seandainya total 13 juta pasti masuk juga ini nah ini biaya separohnya karena kondisi linernya masih bisa dibalik dan asernya masih bagus jadi biayanya bisa diminimalisir oke teman-teman jadi untuk perbaikan kita itu tidak mematok segini enggak jadi tergantung kondisi mesinnya bagaimana kadang itu bisa murah kadang bisa mahal saya pernah 2-3 saja habis 13 setengah juta hampir 14 juta itu pernah karena karena apa karena kesemuanya part yang rusak itu tidak bisa diapapakan jadi hampir total walaupun tidak total karena ganti askret jadi bisa mahal itu tergantung kondisi mesin tapi juga tergantung kondisi keuangan pemiliknya juga tergantung kemampuan pemiliknya seandainya pemiliknya itu menginginkan ganti semua ori semua kita malah suka tinggal ganti part baru orisinil tinggal pasang tinggal rakit hasilnya pasti mantap yang sulit itu apabila kita itu diminta untuk menghemat anggaran dengan hasil yang tetap bagus nah itu caranya kita harus bisa melihat kondisi partnya part yang layak bagaimana yang tidak layak bagaimana dan kita harus bisa mengukur part tersebut itu part tersebut awetnya itu sampai berapa tahun itu yang jadi masalah jadi kita harus jeli menganalisa setiap part-part dan keawetannya bagaimana bila kita berbankan itu istilahnya itu masih sumbut atau enggak itu harus kita perhitungkan percuma saja kalau kita ganti kita ganti tapi setahun lagi rusak itu justru malah akan menambah biaya beripat-ipat jadi kalau kita tidak mengganti kita harus bisa menganalisa bahwa itu awet sampai bertahun-tahun 7 tahun kuat itu boleh kita peran-peran tapi kalau hanya 2 tahun rusak lagi sebaiknya jangan dipakai karena hal tersebut akan menyengsarakan lagi oke teman-teman demikianlah sekilas info dari Bangka Mobil Nono semoga bermanfaat salam sukses selalu dan salam sehat selalu selamat menikmati